Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh, Gordon Ways. Pak Mario, apakah orang-orang yang kebangetan itu selalu cenderung dengan tidak bersyukur? Oh ya pasti, pasti, pasti disitu ada ketidaksyukuran, pasti ada mengeluh, pasti ada membandingkan yang tidak dimilikinya dengan yang dimiliki orang lain. Atau lalai, menghargai, menghormati yang sudah ada. Yuk kita lihat orang kebangetan berikutnya. Nih, kebangetan, ibunya bekerja keras siang dan malam untuk mencari uang, dia hambur-hamburkan untuk pacaran. Alangkah kasihan ibunya, ibunya bekerja keras, ayahnya membanting tulang. Berisik sekali karena membanting tulang. Kelontang, kelontang, kelontang. Tetapi banyak anak begitu karena diintimidasi. Lihat ya, ini ada satu anak diintimidasi temannya. Yang berpacar-pacaran itu. Ini pager, ini airport. Banyak loh motor disini itu. Pernah saya, di setiap kota saya lewat selalu di luar airport itu ada. Dan motor itu pacaran mereka disitu. Terus saya tanya ke yang menjemput saya, panitia. Orang disini sukanya kalau pacaran sambil lihat pesawat ya. Anak muda, tahu kenapa kok masalah? Karena hidupnya tidak ditarik oleh impian. Impian untuk sukses. Dia hanya menuruti intimidasi karena tidak suka disebut. Jomblo. Sampai ada yang tanya, Pak Mario pernah jomblo enggak? Saya itu lahir jomblo. Iya, Pak. Iya, Pak. Suha sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan dengarkan para penghina jomblo. Para penghina jomblo adalah juga jomblo. Tetapi yang merasa tidak jomblo. Semua yang belum menikah, jomblo. Dan jomblo yang pacaran, ya jomblo yang pacaran itu jomblo yang cari masalah. Iya, Pak. Lu, mau rencana menikah? Tidak. Nah, ini dijanjikan pernikahan. Lalu dikhianati dan tidak ada kemarahan lebih panas dari kemarahan wanita yang dikhianati. Bukankah begitu? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu teruskan. Berapa lama yang lalu terjadi undangan pernikahannya? Waktu saya dinyatakan lulus beasiswa di tahun berikutnya, itu selang satu minggu, masih mahasiswa baru itu dapat undangannya. Dapat undangan? Iya. Kenapa kok dia mengundang Ibu? Oke, sebelum lelaki itu datang kepada saya. Sampai kaget saya. Dia memang sempat mengenal wanita itu, katanya sih pernah menjalin hubungan. Nah, ketika itu memang tidak ada niat serius si lelaki ini kepada wanita itu. Kemudian datang kepada saya, mungkin wanita itu ya tidak terima, ternyata selama ini dia dipermainkan, apalagi dia punya derajat yang tinggi pemikiran dia dibanding saya. Waktu itu saya pernah sempat di umpat-umpat juga oleh wanitanya. Di umpat? Iya, di Caci-Caci. Oh, di Caci. Jadi saya enggak tahu, saya enggak kenal siapa dia awalnya. Loh ini siapa? Kayak gini, saya sempat, kalau memang ada masalah yang belum terselesaikan sebelumnya, silahkan. Kalau memang mau kembali lagi kepada yang sebelumnya, silahkan. Karena waktu itu saya belum terlalu ada hati. Pasti dia bingung ibu, saya juga bingung di sini. Nah, jadi gini, apakah ibu mencintai laki-laki yang akan memberikan biasiswa itu? Iya. Iya. Jadi apakah ibu akan menikahinya? Iya. Iya. Apakah ibu akan menikahinya kalau dia tidak menjanjikan biasiswa? Jadi gini, awal dia meminta saya istilahnya, dia tidak ngomong macam-macam, ngomong biasiswa apa, segala macam. Enggak. Jadi ketika saya sudah lulu hatinya. Saya ulangi dulu, itu ada videonya. Dia datang ke rumah, menjanjikan mau sekolahin saya. Saya sebetulnya tadi tidak ada apa-apa. Tapi saya tidak berpikiran itu. Kemudian, akhirnya saya terima. Tetapi, gitu. Ayo, masa mau diubah ceritanya? Ya, nah apakah ibu pernah mencapai cinta 100% kepadanya? Iya, pernah. Pernah? Sambil mengharapkan biasiswa. Enggak, Pak. Karena waktu, gak waktu benar-benar saya udah, istilahnya udah jatuh hati. Nah, ketika itu memang dia langsung berbalik kata. Dia merubah lagi. Saya tuh cari istri yang mau diajak susah, kata yang gitu. Jadi, laki-laki ini sebetulnya yang mengecewakan anda itu karena dia tidak memenuhi janjinya ya? Tidak berjuang bagi saya. Tidak memperjuangkan saya. Good, jadi biasiswa itu tidak diberikan kenapa? Ya? Biasiswa kepada ibu tidak diberikan. Mulu alam, saya tidak tahu alasannya. Jadi, yang tahu hanya Tuhan. Jadi, menurut saya, itu kan yang dijodohkan itu kan dia laki-laki loh. Laki-laki masih punya hak untuk menolak meskipun dia dijodohkan. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai saya, betapapun itu perjodohan itu sangat kuat, meminta dia untuk menikahi orang lain. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai saya, dia pasti berjuang untuk saya. Good. Gitu. Ibu umur berapa? Sekarang. Sekarang. 22 tahun. 22 tahun, waktu dijanjikan mau disekolahkan, jadi mau dinikahi asal, mau dikuliahkan asal mau dinikahi. Kan begitu toh? Iya. Jadi mau dinikahi asal dikuliahkan. Iya. Good, umur 18. 18-an. Good. Anda mulai tahu bahwa dia tidak begitu bisa dipercaya? Kapan? Ketika mengenalnya jalan 2 bulan. Berapa lama Anda hubungan dengan dia? Mendapat undangannya kapan? Dekat. Undangannya kapan? Itu tadi ketika mahasiswa baru seminggu, dua minggu lalu. Mahasiswa seminggu baru itu kapan? Jadi sejarah dari dia pengecewakan? Kapan? Usia Anda? Oh, ketika umur 20-an. Umur 20-an. Hanya berapa? 20. 21? Iya. Enggak 20, Pak. Kan jarak setahun. Oke. Sabar ya, Pak. Sabar. Sabar. Tapi saya tanya dulu, dia kebangetan enggak? Kebangetan. Kebangetan, sekarang Anda berhubungan dia jalan 2 bulan sudah kelihatan dia tidak akan menepati janji. Iya, kebangetan enggak? 2 bulan tidak akan menepati kelihatan ini sudah tanda-tandanya. Maaf, bukan tidak menepati janji. Jadi dari 2 bulan itu sudah timbul banyak masalah tadi yang perempuan tadi tiba-tiba enggak kenal. Iya, kalau sudah kelihatan timbul masalah. 2 bulan kelihatan timbul masalah. Dekatnya cuma 6 bulan, Pak. Oh, deketnya cuma 6 bulan. Berubah lagi? Oke. Enggak, jadi memang enggak jelas. Jadi jarak-jarak 2 bulan sampai ke 4 bulan kemudian kan 6 bulan. Enggak, saya dengar dia menjodohkan, tidak mendengar kabar, segala macem. Nah, itu nikah-nikah itu baru ketika saya... Usia 20 tahun, oke. Setelah program ini saya harus krim bath. Untuk mencegah kerontokan lebih lanjut. Oke, nah. Jadi ibu, yang kebangetan itu wanita yang tetap mengharapkan laki-laki yang tidak bisa dipercaya. Yang kebangetan itu bukan laki-laki. Laki-laki itu yang namanya laki-laki. Memilih dia. Dia jatuh cintanya dengan anak Kiai. Anak Kiai punya prestis lebih tinggi. Dia tertarik ke sana dan anak Kiai sudah mampu membiayai kehidupannya sendiri. Sedangkan dia berjanji mau mengguliahkan. Satu lagi, dia laki-laki khas yang mengajak wanita susah. Dia bilang gini, aku mencari wanita yang mau susah. Ada enggak? Enggak ada. Nah, laki-laki ini mau mencari wanita yang mau susah. Ibu enggak mau karena ibu mau kuliah. Iya, tau? Anaknya Kiai ini enggak mungkin ngajak susah. Wong bapaknya Kiai. Sekarang, sekarang saya tanya. Kalau dua bulan Anda tahu dia tidak bisa diharapkan. Lalu Anda berhenti hubungan. Apakah Anda terselamatkan dari kemarahan ini? Jelas, pasti. Jelas. Pak, saya pinjam mic-nya. Ibu di sini. Iya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Laki-laki yang mau memberikan komentar. Apakah Anda akan menikahi beliau dibandingkan anak Pak Kiai? Karena di awal saya sudah ada komitmen dengan wanita yang pertama. Jadi selama ini selalunya saya teruskan yang sudah saya komitmenkan, Pak. Good. Walaupun tidak cinta? Cinta akan didapatkan setelah pernikahan. Terus, kenapa Anda menjanjikan beasiswa? Dalam kasus itu, saya ingin membantu dia. Kok bisa jawab? Pak Kiai tidak tahu. Tapi terima kasih kita berikan tepuk tangan. Laki-laki satu lagi. Ini Pak, apakah Anda akan meneruskan janji Anda? Tidak apa-apa, saya minta Anda. Nama Anda? Nama saya Sutikno, Pak. Pak Tikno berdiri, Pak. Pak Tikno, kalau Bapak guru SMA itu, apakah Bapak akan meneruskan janji menikahi ibu? Iya, Pak. Iya? Iya, Pak. Meskipun ada putri Kiai yang cantik yang tertarik kepada Anda? Enggak. Enggak tertarik? Enggak. Kenapa? Ya, karena saya sudah komitmen, Pak. Sudah komit, tuh. Berarti, ibu tadi mencintai orang tidak komit. Ini bukti bahwa kalau ibu menemukan dua orang ini, Pak Tikno dengan Pak? Pak Danang. Pak Danang. Pak Danang dan Pak Tikno. Kalau Anda ketemu ini, harapan ibu terpenuhi. Masalahnya ibu ketemu orang seperti ini. Iya, dong? Nah, yang kebangetan siapa sekarang? Mengharapkan orang seperti ini. Ini pura-pura, ya? Pura-pura. Oke. Yang salah siapa? Itu. Itu loh, Kati. Line of questioning. Waktu saya berdiri di sini tadi, ada garis pertanyaan. Itu saya sudah tahu jawabannya ini. Tapi saya harus susun strateginya, caranya, supaya akhirnya dia sendiri yang memberitahu dirinya. Telinga paling percaya kepada mulut yang paling dekat, yaitu mulutnya sendiri. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya. Dua orang ini mempunyai dilema yang beda. Ini tentang karirnya. Tapi setelah diluruskan mentalnya jadi sederhana, gak memikirkan yang lain-lain. Di sini tadi untuk mengakui. Orang itu kalau tidak ikhlas mengakui dirinya yang bersalah, dia tidak bisa membetulkan dirinya. Nah, perusahaan tidak kebangetan, Pak. Bapak yang kebangetan berpikir yang tidak perlu. Fokus. Calon suami, pilih yang betul, baru mau komit. Ingat wajah seperti dia ini. Oh, ini punyanya. Oh, sudah, sudah diambil. Sudah. Oke, so, sahabat-sahabat yang baik hatinya. Mudah-mudahan dari perbincangan sederhana ini tadi, kita ada latihan mental. Oke. Latihan mental yang tidak harus Anda lalui dan gagal di kantor. Latihan mental, supaya Anda tidak menua mengharapkan laki-laki yang salah dari pengalaman Ibu. Kita berikan tepuk tangan. Baiklah, kita akan persilahkan sahabat-sahabat super kita yang telah mencurahkan isi hatinya untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Oh, Mario. Yes. Kita baru saja melewati pembicaraan yang super sekali. Dan tentu saja banyak nilai-nilai moral yang bisa kita bersama ambil. Namun sayang sekali kita sudah harus berada di kesimpulan. Super. So, yuk kesimpulannya. Kita lihat meme ini. Kebangetan. Orang yang mengeluh bahwa hidupnya terbatas, biasanya suka melampaui batas kebaikan. Dan tidak mau keluar dari keburukan yang sedang dinikmatinya. Ada teman saya sakit kanker tenggorokan karena, karena apa? Merokok. Merokok. Sudah bisa diduga. Berarti dia melampaui batas kebaikan. Merokok, tidak apa-apa kalau tidak merugikanmu. Kalau sudah merugikan namanya makruh. Lebih merusak namanya haram. Lalu Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Kamu melanggar batas sampai tenggorokannya kanker. Dokter bilang umurmu tidak lama lagi. Bisa diperpanjang sedikit kalau kamu berhenti merokok. Teman ini berhenti merokok enggak? Tidak. Kenapa? Percaya kepada temannya bahwa rokok tidak berdampak kalau sambil minum kopi. Padahal dalam pengamatan saya minum kopi sambil merokok itu tidak mungkin. Lihat tuh, orang yang melampaui batas, melampaui batas kebaikan dan menolak berubah. Ayo anak muda yang mengeluh berapa banyak. Pak Mario nilai saya rendah. Berarti masuk ke kehidupan yang terbatas. Nilainya rendah enggak mungkin lulus. Yaitu, saya ini sering dimarahi mama, main games. Main games. Bagaimana caranya berhenti main games, Pak Mario? Coba. Tanya. Padahal itu, kabel listriknya mana ini? Ikut cabutan. Gitu kan? Bilang, aku enggak bisa kontrol. Aku enggak bisa kontrol. Mana kabelnya? Gitu kan selesai. Banyak orang tidak mampu keluar dari keburukan yang sedang dinikmatinya. Nah, setan membuat kita melihat keburukan. Itu sebagai kebaikan. Termasuk games. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau Anda merasa kehidupan Anda terbatas. Yang terbatas, satu. Gaji enggak naik-naik. Sudah lama. Pasti dibatasi oleh sesuatu. Yaitu apa? Tidak baiknya hasil kerja Anda. Atau tidak mampunya Anda pindah ke perusahaan yang lebih baik. Nah, enggak lulus-lulus. Ada toh? Mahasiswa abadi sampai terkenal. Sampai jumlah Twitter followernya besar. Padahal enggak pernah lulus. Yang kebangetan itu yang follow. Skripsi. Itu satu kata yang membuat dada mahasiswa itu. Dek, 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 langsung naik. Begitu disebut skripsi. Om, no, 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 om. Gitu kan? Tuh. Jadi kehidupannya terbatas. Nah, sudah. Kalau itu dibatasi, berarti Anda sedang diberitahu. Berarti Anda sedang sibuk di sesuatu yang tidak berguna. Nah, tapi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang sudah ahli menunda, waktu dia berjanji, apa yang dilakukannya? Menunda lagi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk jangan jadi orang yang kebangetan. Karena orang yang kebangetan, hanya bisa ditolong dengan penderitaan yang parah. Karena dia terlalu jauh pergi di luar kebaikan dan mulai yang bahaya menikmati keburukannya. Yuk kita hindari diri dari orang yang kebangetan sampai menjadi pribadi yang suksesnya keren banget. Dan itu mudah-mudahan Anda semudah mungkin. Amin. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ternyata waktu kita telah habis. Dan hindari menunda-nunda. Perbaiki diri Anda dengan tanggung jawab. Dan tentu saja saksikan terus program ini di Metro TV pukul 19.30. Hanya di Mario Teguh. Golden Ways. Kalau makan, ngelap bibir nggak boleh banyak-banyak kan? Nggak boleh osok-osok gitu. Harus sudutnya saja. Nah yang di tengah begini. Sekarang badan saya tegak toh. Ya, apakah capek? Capek. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya lebih termotivasi untuk lebih berani lagi. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa sangat termotivasi. Saya jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan lebih baik saya berani salah agar saya siap untuk berani memperbaiki diri saya. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Terima kasih.